Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Sri Mulyani Dengan NIMS 1912-1965 Dari sesi 19 BKT 10 Nah, di video kali ini Saya akan menunjukkan Atau memperkenalkan Bisnis atau usaha yang sedang saya Jalani sekarang Nah, untuk bisnisnya Saya menjalani bisnis kuliner Atau usaha kuliner Nah, untuk usaha kuliner ini Saya menjalani usaha Menjual donat Kenapa saya memilih menjual donat? Karena donat yang saya bikin ini Adalah donat seperti donat Jeko Yang dijual di Padang Atau di luar sana Jadi, saya Mencari atau Memikirkan usaha ini Dan mencari Bagaimana cara membuatnya itu Dari Youtube Nah, saya berpikir Saya Minat untuk menjual ini Dikarenakan Di kampung saya Banyak Peminat Peminat makanan ini Atau peminat cake Donat ini Karena saya Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ketika saya Menjual di SD Menjual di SD Dekat rumah Saya merasa Pasti akan ada Rasa bosan Anak-anak SD Memakan donat saya Atau membeli donat Dan Saya juga Terkadang berhenti Untuk menjual donat Dan setelah itu Memulai lagi Karena Tidak bisa kita Pungkiri Bahwa orang yang Bahwa orang yang Terus-terusan Membelinya Pasti akan Merasa bosan Oleh karena itu Saya terkadang Mempromosikan Atau menjual Donat ini Dua kali seminggu Atau Ketika ada bahan Nah, untuk Nah, untuk Donatnya sendiri Saya sudah Membuatnya Tiga donat Saya membuatnya Hari ini Karena tadi Sempat Ada orang yang Memesan Jadi Saya membuatnya Terlebih dahulu Nah Ini Bantukan Donat Yang Saya Buat tadi Pada saat Menjual Donat Pasti akan ada Kendala-kendala Yang akan terjadi Baik itu Kegagalan Pada saat Membuat Makanan itu Atau Di saat Jualan kita Tidak laku Ataupun Kita rugi Terhadap Apa yang kita Buat Atau apa yang Kita jalanin Pasti ada Kendala-kendala Yang kita Rasakan Jadi Menurut saya Itu hal Yang wajar Atau hal Yang biasa Karena Di saat Kita membuat Atau Menjalani Sebuah Usaha Atau Menjalani Sebuah Bisnis Tidak Akan Selalu Berjalan Mulus Pasti Ada Kendala-kendala Yang akan Terjadi Jadi Saya Ngerasa Saya Sudah Terbiasa Dan Itulah Yang memotivasi Saya Untuk Selalu Konsisten Dalam Berjualan Tetapi Saya Juga Merasa Ada Saya Saya Merasa Di saat Saya Pengen Jualan Dan Saya Tidak Pengen Menjualan Kuliner Saya Kadang Pengen Jualan Sesuatu Yang Lain Jadi Saya Berusaha Dan Saya Juga Menjalankan Bisnis Yang Diluar Dari Kuliner Yaitu Seperti Parfum Yang Saya Jual Kemarin Dan Alhamdulillah Itu Mempunyai Keuntungan Yang Lumayan Lumayan Dan Untuk Donut Ini Saya Berfikiran Untuk Konsisten Selalu Dalam Berjualan Ini Dan Juga Saya Akan Meneruskan Jualan Ini Sampai Keinginan Saya Untuk Membuka Toko Donut Akan Tercapai Dan Dari Sinilah Titik Dimana Saya Harus Berusaha Dan Harus Konsisten Dalam Berjualan Nah Itulah Penjelasan Dari Usaha Atau Bisnis Yang Saya Jalani Sekarang Dan Insyaallah Saya Akan Menjalaninya Terus Konsisten Dan Sampai Akhirnya Keinginan Saya Untuk Membuka Toko Dapat Tercapai Sekian Video Ini Sekian Penjelasan Usaha Yang Saya Jalani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai